Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di Acung Jaki Channel teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? mudah-mudahan baik-baik saja dalam keadaan sehat walafia tidak kurang suatu apapun dan pastinya tetap bersemangat untuk beraktifitas teman-teman teman-teman beberapa cewek di dunia akan memilih pasangan yang sudah kaya raya dan sudah mapan cewek-cewek ini biasa kita sebut dengan cewek matrek mereka cenderung tidak mau dengan cowok yang hidupnya anti kemapanan atau belum mapan teman-teman tetapi ada juga yang menyebut jika tidak ada istilah cewek matrek yang ada hanya cowok yang belum mampu membahagiakan dengan materi nah diantara teman-teman pasti pernah merasakan punya pasangan atau pernah chat atau SMS dengan cewek matrek teman-teman seperti apa rasanya? tentunya aneh rasanya ketika kita memang dengan kehidupan kita yang segini dengan kehidupan kita yang sederhana tetapi punya pasangan atau justru punya pacar yang matrek teman-teman namun apapun itu lebih baik menjadi manusia yang mandiri yang hidupnya tidak tergantung dengan orang lain khususnya untuk cewek-cewek nih ya jangan sampai justru hidupnya itu tergantung kepada orang lain apalagi hanya sebatas pacar pacar belum tentu jadi suami tetapi kalau sudah matrek akhirnya malu sendiri jangan seperti beberapa chat dengan cewek matrek berikut ini yang isinya bikin malu sendiri teman-teman kayak gimana isinya nanti kita akan share beberapa chat dengan cewek matrek yang justru menjadi malu sendiri cewek tersebut seperti biasa sebelum ke chat yang akan kita share untuk teman-teman yang belum subscribe klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini ini dia chat yang pertama kata cowoknya neng KLXAA dijual apa jawab ceweknya oke fix kita putus jawab lagi sama cowoknya tapi yaudah kita putus katanya akhirnya cowoknya ngirim foto tuh CBR 250RR AA baru turun kata ceweknya eh bercanda tadi mah haha tau motornya lebih bagus ngomongnya bercanda kan jadi malu nah cewek-cewek yang begini nih yang justru hanya mengharapkan dari cowok yang maupan saja padahal mah kalau mulai berhubungan ya dari nol next kata ceweknya aku punya pacar kata cowoknya aku punya Mercedes Benz hehehe mantan pacar maaf tipe cie tau punya Mercedes Benz ngomongnya macar pacar kata cowoknya lagi kijang versi lama aku juga tipu hahaha dibalasnya bukan Mercedes Benz ternyata kijang versi lama aku bayang nanti chat ke belakangnya seperti apa nih kayaknya saling tipu jadinya next ini kaca cowoknya hai ngapain lo masih hubungin gue aku mau ngajakin kamu balikan aku masih sayang sama kamu hah mimpi aja lo balikan sama gue kata cowok ceweknya kata cowoknya padahal papa aku udah ngasih seluruh harta warisannya ke aku kata ceweknya aku mau kok wujudin mimpi kamu hahaha denger harta warisan hahaha jadi mendadak jinak gini si ceweknya aduh memang gak semuanya teman-teman ya ini gak semuanya cewek seperti ini tapi memang ini bukti bahwa memang ada beberapa cewek yang matrek yang hanya mengharapkan dari seorang laki-laki yang sudah mapan saja padahal mah next nih kata cowoknya ketemu yuk kamu naik mobil apa katanya motor aduh maaf ya aku lupa kalau saudara aku mau dateng malam ini aku juga lupa kalau ada ngumpul anak harley hari ini eh saudara aku gak jadi dateng deh yaudah aku tau berat tadi hahaha giliran bawa moturnya motor harley aja klepak-klepak aduh ampun cewek cewek gak semuanya next yang ke taman yuk enggak ah kenapa geluduk doang gak hujan maksudnya duduk doang gak jajan ini dikiranya mau jalan-jalan ternyata cuma duduk-duduk doang gak jajan lagi kebangatan juga cowoknya next ini kata ceweknya aku gak liat cowok dari materi kok iya pacaran sebulan mau lewat-lewat aja aku iri tau ke cewek yang dibeliin skincare sama cowoknya sama cowoknya sedangkan aku cuma pake outan rasa jeruk besok kalau gak ada halangan aku mau meninggal aja ini cowoknya udah pasrah astagfirullah next ini modelnya kayak yang tadi ini temen-temen kata ceweknya aku gak liat cowok dari materi kok iya pacaran 3 menit lewat sebulan akhirnya chatnya aku bosen tau tiap kamu ajak makan di pinggir jalan terus kata cowoknya yaudah besok kita makan di tengah jalan biar sekalian ditabrak konvoy lamborghini padahal baru 3 menit lewat sebulan 3 menit lewat sebulan sebulan lewat 3 menit next bentar jangan lama-lama ya kata ceweknya terserah ikilah kata cowoknya mau putus nganceng ceweknya gak mau bentaran akhirnya dibalas-balas kayaknya ki ki hai akhirnya cowoknya motoin tuh setruknya udah kan udah baik banget sih udah dikasih aja udah ya siang matre banget sih eh udah kan maunya emang kalau udah dikasih jadinya baik banget belum dikasih sih ini cewek matre next ini kata cowoknya tipe cowok yang kamu suka itu yang gimana sih yang naik motor laki atau motor metik kata ceweknya aku lebih suka cowok naik metik lebih santai aja pas bonceng kata cowoknya wah aku berarti masuk kriteria jadi cowokmu dong aku kan pake motor metik kata ceweknya maaf ya tapi aku suka cowok yang naik mobil metik kata cowoknya maaf tadi dibajak temen jadi tadi dijawab aku lebih suka cowok naik metik itu bukan naik motor metik naik mobil metik ya pantesan ada ada aja nah temen temen itu hanya beberapa chat antara cowok dan cewek matre temen temen ya walaupun dalam kenyataannya saya yakin cewek tidak semuanya matre dan cewek pun harus mengerti bahwa cowok itu tidak semuanya mapan apalagi kalau cowok-cowok yang masih belum kerja ya kalau dalam hubungan kan yang penting sih saling mengerti saja ini buat pelajaran untuk kita semua saja supaya tidak terjadi hal yang seperti ini untuk cewek ya jangan jadi cewek matre untuk cowok juga biasa-biasa saja kayak di acung jaki santui saja temen temen yang tadi kita share hanyalah hiburan saja beberapa chat antara cowok dengan cewek matre walaupun dalam kenyataannya sekali lagi cewek tidak semuanya matre dan dalam kenyataannya pun kalau temen temen mau cari cewek atau mau cari pasangan yang memang serius ya harus bisa benar-benar untuk selektif temen temen ini hanya hiburan saja mohon maaf barangkali ada hal yang tidak berkenan untuk cewek-cewek barangkali ada yang kesinggung sekali lagi mohon maaf tidak ada maksud untuk menyinggung tidak ada maksud untuk menjatuhkan siapapun ini murni bercanda saja terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan tetap santui jangan panik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati